Budi Ksatria Jilid II. Maksud dari ucapan itu sudah jelas sekali, atau dengan perkataan lain gembong iblis ini hendak menggunakan keselamatan beberapa orang pekerja untuk membuktikan kebenaran dari dugaan It Bun Hontu. Tentu saja jago dari kawakan macam It Bun Hontu dapat menangkap maksud orang maka ia pun berkata, bila Chung Chu ingin membuktikan kebenaran dari dugaanku tak ada salahnya kalau dicoba, cuma, lebih baik perintah itu diturunkan sendiri oleh Toa Chung Chu. Senbok Hang tersenyum, ia berpaling memandang sekejap ke arah Chiu Chow Leong sambil serunya, suruh mereka lanjutkan penggalian. Chiu Chow Leong mengiakan, ia segera sampaikan perintah itu kepada para pekerja. Puluhan orang pria kekar itu pun melanjutkan kembali penggaliannya mencangkul dinding tebing. Selama ini Xiao Ling takut jejaknya ketahuan Senbok Hang, ia tak berani mendekat terlalu rapat dengan orang-orang itu, karenanya apa yang dibicarakan antara Senbok Hang dengan It Bun Hontu tak sempat terdengar olehnya. Dalam pada itu Senbok Hang telah pusatkan perhatiannya mengawasi para pekerja itu ia tahu setiap saat kemungkinan terjadi perubahan yang tak disangka-sangka, maka ia awasi dengan seksama. Suatu ketika mendadak suara benturan cangkul di atas dinding berhenti bergema, puluhan orang pekerja itu tanpa mengeluarkan sedikit suara pun roboh terjengkang ke atas tanah. Perubahan yang sama sekali di luar dugaan ini bukan saja sangat mengejutkan Senbok Hang, bahkan It Bun Hontu sendiri pun agak kerubakan dibuatnya. Orang yang berada pada jarak agak jauh atau tidak menaruh perhatian, sama sekali tidak tahu kalau di tempat itu sudah terjadi peristiwa yang tragis, puluhan orang pekerja itu tanpa menjerit kesakitan ataupun merintih segera menggelepak di atas tanah. Senbok Hang sendiri walaupun merasa terkesiap, tapi air mukanya masih tetap tenang seperti sedia kala, ia tertawa hambar. It Bun Heng, sebenarnya apa yang telah terjadi apa yang telah terjadi aku sendiri pun tak tahu, pikir It Bun Hontu dalam hati, tapi kalau aku terus terang kepadanya, dia pasti akan pandang rendah diriku, berpikir demikian, ia lantas berkata, bukankah sudah ku katakan sedari tadi, kenapa Toa Chung Chu tak mau mendengarkan nasihatku, Senbok Hang tertawa hambar. Aku sama sekali tak ada maksud menegur It Bun Heng, cuma aku ingin tahu apa sebabnya mereka menggeletak mati tanpa menimbulkan sedikit suara pun It Bun Hontu terdesak oleh keadaan, terpaksa perlahan-lahan ia maju ke muka. Ujarnya, di sekeliling istana terlarang, tentu sudah diatur suatu jebakan yang sangat mengerikan, mungkinkah sebangsa asap beracun, It Bun Hontu tidak menjawab, ia semakin dekati jenazah yang bergelimpangan di atas tanah itu, cuma langkahnya makin lama semakin lambat. Ia ingin sekali mendengar Senbok Hang mencegah perbuatannya itu sehingga menggunakan kesempatan itu dia bisa turun dari keadaan yang serbaru nyam ini, siapa tahu Senbok Hang tetap berlagak pilon seakan-akan ia tak melihat kalau ada orang sedang memasuki daerah yang berbahaya. Terdesak oleh keadaan, akhirnya It Bun Hontu mendekati sisi jenazah seorang pekerja. Dengan tangan gemeter ia balik jenazah itu kemudian diperiksanya dengan seksama. Tampaklah empat lima jarum kecil yang amat lembut menancap di atas wajah pria itu sekeliling mulut luka membengkak dan berwarna merah ke hitam-hitaman, jelas jarum kecil itu telah direndam di dalam cairan beracun. It Bun Hontu segera bangkit berdiri, sambil menggapai serunya, Toa Chung Chu, coba kemarilah Senbok Hang memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian maju ke depan. Apakah It Bun Heng berhasil menemukan sesuatu yang aneh tanyanya lirih? Tapi setelah sorot matanya terbentur dengan jarum beracun di atas wajah jenazah itu, dia jadi tertegun. Ujarnya kemudian, oh 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 oh, rupanya mereka terkena bidikan jarum lembut yang mengandung racun keji di antara tebing dinding yang terjal serta batu gunung yang keras, Dari mana munculnya jarum beracun hal ini membuktikan bahwa istana terlarang memang benar-benar terletak di sini, jawab Senbok Hang sambil tertawa hambar. Dan membuktikan pula kalau di sekeliling istana terlarang telah diatur jebakan-jebakan maut yang mengerikan sambung It Bun Hontu. Sekilas senyum menyeringai terlintas di atas wajah Senbok Hang, tapi hanya sebentar saja sudah lenyap tak berbekas. Ujarnya, It Bun Heng, apakah kau sudah temukan jarum beracun itu berasal dari arah mana dan Toa Chung Chu sendiri apakah sudah menemukan kalau aku berhasil melihatnya? Kenapa mesti ditanyakan lagi kepada It Bun Heng? Tak usah dilihat aku pun sudah tahu kera mereka memasang alat rahasia ini, bukan saja kera, tersebut amat keji bahkan gampang sekali menyesatkan pikiran orang membuat orang salah mengira mereka telah temukan tempat yang penting, sekalipun orang itu adalah Sen Toa Chung Chu sendiri juga tak akan terhindar dari bencana ini. Ini mula-mula Senbok Hang tertegun, kemudian sambil tertawa-tawa katanya, tentang soal ini, aku ingin mohon petunjuk dari It Bun Heng di atas dinding batu ini telah dilobangi beberapa puluh lubang tabung kecil, dalam tabung dipasang alat penembaki yang kuat, kemudian jarum beracun tadi dipasang dalam alat tembak tadi, oh oh oh, kemudian mulut tabung ditutup oleh selapis batu pualam begitu benar. Asal batu pualam yang berada di mulut tabung itu pecah, maka jarum beracun itu segera akan memancar keluar, siapa terkena tentu akan mati binasa seketika Senbok Hang memandang sekejap dinding batu itu, kemudian katanya, si ahli bangunan bertangan sakti Pau Itian memasang alat penembak senjata rahasia di sekitar dinding tebing, tujuannya pastilah untuk melindungi istana terlarang kalaukah sampai mempunyai jalan pikiran demikian, maka kau akan terjebak oleh siasatnya kenapatannya Senbok Hang tercengang. Seandainya Pau Itian membangun pintu istana di lembah ini, tidak nanti ia hanya mengatur alat jebakan semacam itu saja. Jadi menurut penilaian It Bun Hang pintu mana tidak berada di tempat ini sedikit pun tidak salah. It Bun Hang bukankah tempat ini berhasil kau temukan setelah memperhitungkan lama sekali sedikit pun tidak salah. Tapi akhirnya It Bun Hang berhasil juga menghitung tepat letak pintu istana tersebut. Itulah sebabnya kepandayan Pau Itian dalam hal ilmu bangunan jauh lebih lehai daripada diriku, maka aku gagal menemukannya, wajah Senbok Hang berubah hebat, rupanya ia hendak mengumbar nafsu amarah tapi akhirnya perasaan tersebut dapat ditekan kembali. Ia tertawa-tawa dan berkata, tidak menjadi soal, silahkan kau berpikir beberapa saat lagi dengan lebih seksama, aku percaya dengan kecerdasan serta pengetahuan yang dimiliki It Bun Hang tidak sulit untuk menemukan pintu masuk istana terlarang. Oh 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 oh, aku sudah teringat akan satu urusan, bagaimanapun juga terpaksa harus kujelaskan dulu kepada Seng Toa Chung Chu, ujar It Bun Bantu tiba-tiba. Apa yang hendak kau katakan sekalipun kita berhasil masuk pintu istana terlarang, tanpa adanya anak kunci untuk membuka istana tersebut, tak mungkin bagi kita semua untuk memasukinya, kenapa Dauluit Bun Hang belum pernah membicarakan tentang persoalan ini sebelum mengalami penyerangan oleh senjata rahasia jarum beracun, aku memang belum pernah berpikir sampai ke situ, tapi sekarang mau tak mau terpaksa aku harus berpikir sampai ke situ, apa sebabnya harapkah suka menjelaskannya andainya si ahli bangunan bertangan sakti Pauitian telah memasang sejenis alat rahasia di depan pintu masuk istana terlarang, tanpa tersedianya anak kunci untuk membuka pintu istana tersebut. Dari mana kita sanggup untuk membuka alat rahasia tersebut, kita toh bisa menggunakan tenaga pekerja untuk menggali gunung dan masuk ke dalam dengan menjebol pintu itu seru senbok hang dengan cepat. Menurut dugaanku alat rahasia itu pastilah suatu alat yang sangat lihai, bila kita merusaknya secara gegabah terutama kalau kita jebol dengan tenaga manusia, kemungkinan besar alat rahasia tadi akan hancur dan berantakan, bila demikian keadaannya mungkin sekali seluruh pintu batu itu akan tersumbat senbok hang tertawa-tawa. Kau ini lucu amat It Bun Heng, andai kata anak kunci istana terlarang sedari dulu sudah tersedia dalam sakuku, buat apa aku mesti undang kehadiran It Bun Heng guna membantu usahaku ini? Kenapa istana tersebut tidak kubuka dan kumasuki sendiri? Bukannya begitu cungcu sesudah melihat semuran senjata rahasia dari atas dinding tadi, barulah kusadari bahwa Pau It Yan bukan saja amat lihai dalam soal bangunan, pikirannya pun picik dan hatinya kejam, merusak pintu secara gegabah mungkin akan mengakibatkan musnahnya seluruh istana terlarang menghadapi kenyataan seperti ini, senbok hang terpaksa harus termenung dan berpikir keras, sesaat kemudian ia berkata kembali, It Bun Heng, sekarang pintu masuk ke dalam istana terlarang belum berhasil kau temukan, bagaimana kalau kita rundingkan lagi masalah ini setelah pintu itu berhasil kita temukan It Bun Heng pun tidak banyak bicara lagi. Ia duduk di atas batu membuka peti emasnya dan mulai menghitung kembali di atas secari kertas. Diam-diam senbok hang mengintip isi kertas tadi, tapi yang terlihat hanyalah tulisan kecil yang lembut dan rapat, sulit baginya untuk memahami isi kertas tersebut. Dalam pada itu Ciu Chow Leong telah mendekati sisi kepala kampungnya, lalu berbisik lirih, Toa Chung Chu, untuk sementara waktu silahkan beristirahat dulu. Setelah kehadiranmu di sini aku pikir ia tak akan berani pikirkan yang bukan-bukan, Senbok Hang mengangguk, setelah berpikir sebentar dia pun berbisik lirih, orang ini paling gemar men perempuan bila bertemu dengan anak perempuan hatinya akan terasa lega. Cepat undang Kim Ho Ahu Jain datang kemari dan suruh dia amati orang itu secara diam. Habis berkata ia putar badan dan segera berlalu. Ciu Chow Leong melirik sekejap ke arah It Bun Hontu kemudian memburu ke sisi tubuh Senbok Hang sambil berbisik kembali. Kim Ho Ahu Jain lihai dalam soal ilmu beracun, kepandaian silatnya luar biasa, kepandaian bicaranya pun tiada tandingan. Memang paling tepat kalau dia yang ditugaskan mengawasi gerak-gerik It Bun Hontu beritahu pada Kim Ho Ahu Jain, kalau bisa pilihkan sejenis binatang yang paling beracun untuk digigitkan ke tubuh It Bun Hontu, kemudian berikan obat penawarnya kepada dia, dengan begitu dia akan jadi tidak tenang dan hatinya tertindih perasaan ngeri. Tapi ingat jangan sampai memengaruhi pekerjaannya. Tapi, Cung Chu, seandainya kita berbuat demikian, pekerjaannya tentu akan kacau dan pikirannya akan bercabang. Tidak mungkin begitu. It Bun Hontu adalah seorang jago yang amat cerdik, tetapi dia pun takut sekali menghadapi kematian asal kita beri satu kesempatan hidup. Baginya niscaya dia tak akan memilih jalan kematian tersebut. Ia merendak sejenak, lalu ujarnya kembali, tapi, kau harus ingat pekerjaan ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, waspada dan berhati-hati, Jangan sampai membuat dia sadar bahwa perbuatan itu adalah suatu kesengajaan dari pihak kita. Aku tentu akan sampaikan pesan ini kepada Kim Ho Ahu Jin Senbok Hang mengangguk, dengan langkah lebar ia segera berlalu dari situ. Dalam pada itu Xiao Ling yang duduk di tepi kalangan, otaknya bekerja keras memikirkan persoalan yang amat pelik pikirnya dalam hati, saat yang dijanjikan Nci Gak terhadap Giyok Siolong Kun dalam sekejap mata akan tiba, aku tak boleh menanti terus di tempat ini, dalam waktu singkat aku harus berusaha keras untuk memasuki istana terlarang dengan anak kunci yang telah tersedia dalam sakuku, persoalannya sekarang adalah di manakah letak pintu masuk istana tersebut. Setelah ingatan tadi berkecambuk dalam hatinya, ia tak dapat mengendalikan emosinya lagi, sambil bangkit berdiri ia langsung berjalan menghampiri Yed Bun Hantu. Pekli pengjadi amat gelisah, segera tegurnya, Tuh aku kau hendak kemana kita harus secepatnya memasuki istana terlarang, sekarang aku hendak memberitahukan hal ini kepada Yed Bun Hantu. Tunggu sajalah di situ jangan sampai menimbulkan kecurigaan orang terhadap kita. Pekli pengyang selalu penurut tidak banyak bicara lagi ia tersenyum dan duduk kembali di atas tanah. Dengan langkah lebar siauling berjalan menghampiri jago tua itu segera bisiknya, Yed Bun Sian Seng. Ada urusan apa? Sudah kau temukan pintu masuk istana terlarang itu rupanya kau terburu nafsu keadaan di tempat ini amat berbahaya, aku harus secepatnya memasuki istana terlarang dan secepatnya pula tinggalkan tempat ini. Huuu setelah masuk ke dalam istana terlarang kau anggap bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Bagus sekali, pikir siauling dalam hati, rupanya kau memang sengaja hendak mengulur waktu berpikir demikian. Ia lantas berkata, Kenapa aku tak dapat tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup bila kita telah memasuki istana terlarang? Berarti kita pula telah kehilangan posisi yang amat berharga sahut It Bun Hontus sambil tertawa dingin, Aku sudah mengenal jelas bagaimanakah tabiat dari Senbok Hang, dia tak nanti akan melepaskan kita dengan begitu saja. Bukankah ia telah menujui untuk tidak membinasakan dirimu? Seandainya diakurung diriku dalam sebuah ruang rahasia bawah tanah yang gelap dan sepanjang hari tidak melihat matahari, bukankah siksaan itu jauh lebih hebat daripada kematian? Oh, jadi kalau begitu, Sian Seng memang sengaja sedang mengulur waktu bukannya begitu. Maksudku sekalipun pintu masuk istana terlarang berhasil ku temukan, belum tentu aku mampu untuk masuki pintu masuk tadi It Bun Hontus. Bicara terus terang kalau aku dapat untuk membuka pintu istana itu air muka It Bun Hontus berubah amat serius katanya sungguh. Sungguh, andai kata di kolong langit betul-betul terdapat seseorang yang sanggup membuka pintu istana terlarang, maka orang itu tentu jauh lebih lihai daripada diriku, atau kecuali orang itu. Orang itu kenapa kecuali orang itu memiliki anak kunci istana terlarang dari mana Sian Seng mengetahui kalau aku tidak memiliki anak kunci istana terlarang mula-mula It Bun Hontus agak tertegun kemudian serunya dengan hati kurang senang, selama hidup aku paling benci kalau ada orang pandai berbohong atau omong kosong, Sian Seng tak usah khawatir, selah Siaw Ling, cepat, asal Sian Seng berhasil menemukan letak pintu masuk istana terlarang, anak kunci itu segera kutunjukkan, It Bun Hontus tertawa dingin. Sahabat tahukah kau berapa banyak anak kunci istana terlarang yang terdapat di kolong langit? Tiba-tiba ia bertanya. Siaw Ling melengak, untuk beberapa saat ia tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Sebab ia sendiri pun tak tahu berapa banyak anak kunci istana terlarang yang beredar di kolong langit. It Bun Hontus tertawa dingin, kembali ujarnya, Menurut hasil penyelidikan yang kulakukan, Tempo dulu si ahli bangunan bertangan sakti pawit dan semuanya telah membuat sepasang anak kunci, yang satu ditinggal dalam dunia persilatan sedang yang lain tetap digembol olehnya ikut terjebak di dalam istana terlarang, kecuali seseorang berhasil temukan jenazah dari mana anak kunci itu dapat ditemukan, Tapi di dalam dunia persilatan toh masih tersisa sebuah kata Siaw Ling cepat. It Bun Hontu tidak berbicara, sepasang matanya dengan tajam mengerling sekejap sekeliling tempat itu. Di sana ia lihat kecuali delapan orang pria kekar yang berada beberapa tombak jauhnya dari tempat di mana ia berada, Senbok Hang, Ciu Chow Leong serta Tong Lotai sekalian telah lenyap tak berbekas, Sampai ke sepuluh mayat yang menggeletak di bawah dinding tebing pun sudah diangkut pergi semua. Sian Seng tak usah khawatir, sedari tadi mereka telah berlalu dari sini, ujar Siaw Ling cepat. Heem rupanya kau awasi terus gerak-gerik mereka Siaw Ling tidak menanggapi, ia mendesak lebih jauh. Sian Seng, waktu bagi kita sudah tidak terlalu banyak, Lebih baik kita bicarakan urusan yang sebenarnya sahabat aku berani menjamin bahwa kau bukanlah anak buah dari Lan Giok Tong, Bila dugaanku tidak salah kemungkinan besar kau adalah Lan Giok Tong pribadi, Bukankah begitu jangan kau perdulikan siapakah aku? Cepat jawab dulu pertanyaan yang kuajukan It Bun Hontu sangsi sebentar, Lalu sahutnya sambil geleng kepala, aku tidak percaya kalau kau benar-benar memiliki anak kunci istana terlarang, Keadaan kita adalah senasib sependeritaan, buat apa aku mengajak gurau dirimu sementara It? Bun Hontu hendak menjawab, dari tempat kejauhan terlihatlah Kim Ho Ahu Jain dengan gerakan tubuh yang cepat laksana sambaran kilat sedang meluncur datang. Dari kejauhan perempuan itu telah berseru sambil tertawa merdu, It Bun Sian Seng apakah kau telah berhasil menemukan pintu masuk istana terlarang melihat kehadiran perempuan itu? Si Auling melirik sekejap ke arah Kim Ho Ahu Jain lalu memberi hormat dan pura-pura berkata, Bila Sian Seng tak ada perintah lain, hamba mohon diri lebih dahulu, Pergilah sahut It Bun Hontu sambil ulapkan tangannya, Ia berpaling dan menatap wajah Kim Ho Ahu Jain tajam-tajam, Kemudian ujarnya pula, Aku belum berhasil menemukan pintu itu, Ada apa sih sementara itu si Auling yang takut suaranya dikenali Kim Ho Ahu Jain, Dalam mengutarakan kata-katanya tadi sengaja ia serahkan suaranya agar tidak dikenal. Siapa tahu Kim Ho Ahu Jain betul-betul amat teliti, Ia tetap menaruh curiga dan segera mengawasi pemuda itu sambil mementak keras, Hei kamu, berhenti hujan ada perintah apa tanya si Auling terpaksa berhenti. Rupanya kau kenal dengan diriku hamba baru pertama kali ini bertemu dengan nyonya, Apakah kau adalah anak buah It Bun Sian Seng? Tanya Kim Ho Ahu Jain sambil menoleh ke arahnya. It Bun Hon Chu menggeleng. Aku sih tidak mempunyai kegagahan macam hujin yang pergi datang selalu diiringi pelayan dan dayang. Bagai ku sudah terbiasa pergi datang seorang diri. Kau tanyakan tentang orang ini dia sih diutus oleh Chiu Chung Chu untuk melayani kebutuhanku, Berbicara sampai di sini ia mendongak dan tertawa terbahak-bahak lalu tambahnya, Mungkin dia pun mengandung maksud lain seperti halnya dengan kedatangan hujin untuk mengawasi gerak-geriku. Jawaban ini amat tepat sekali dan melenyapkan kecurigaan Kim Ho Ahu Jain, Sambil ulapkan tangannya perempuan itu berseru, Baik kalau begitu pergilah, Si Auling putar badan dan berlalu, Sambil berjalan kembali otaknya bekerja keras. Kim Ho Ahu Jain menaruh sikap yang sangat baik terhadap diriku, Bila ku katakan asal usulku yang sebenarnya, Bisakah dia membantu usahaku ini ia berpikir di dalam hati? Saat itu ia merasakan kekuatan terlalu minim, Pikirnya andai kata perempuan itu dapat membantu dirinya maka keadaan tersebut tentu akan jauh lebih baik. Setibanya di sisi pek li peng, Ia lantas duduk mendeprok di atas tanah. Siapa sih perempuan itu bisik pek li peng dengan suara lirih? Oh oh dia adalah Kim Ho Ahu Jain, Seluruh badannya penuh dengan binatang beracun, Dahulu dia adalah seorang jago lihai dalam wilayah Biau, Setelah masuk ke daratan Tionggoan sebenarnya dia bercita untuk menjagoi dunia persilatan, Sayang akhirnya kena ditarik oleh Senbok Hang untuk membantu pihak perkampungan Pek Hoa San Cheng, Ia menghela nafas panjang, setelah berhenti sejenak sambungnya kembali, Senbok Hang benar-benar memiliki kemampuan yang amat luar biasa, Cuma sayang akalnya terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan, Terutama ambisinya yang besar dan hendak merajai seluruh kolong langit. A-A-I andai ia dapat berjalan di atas rel yang benar atau ia membuka perguruan dan mendirikan partai dalam bulin, Niscaya keampuhannya akan disegani dan dihormati banyak orang HMM Aku merasa mendongkol dan muak melihat tingkah laku dari Kim Ho Ahu Jain itu seru Pek Lipeng. Bagus sekali pikir si pemuda dalam hati, Aku sudah setengah harian diajak dia berbicara, Ternyata ia tidak dengarkan sepatah katapun, Segera tanyanya, kenapa kau tidak senang coba libat tingkah pola yang genit dan tengik, Dari situ aku bisa menduga kalau dia adalah seorang perempuan yang tak genah. Huuuh, aku harus memberi sedikit titik pelajaran yang pahit kepadanya, Siaw Ling terkejut, Segera pikirnya, ilmu silat yang dimiliki Kim Ho Ahu Jain sangat lihai, Bila Pengji turun tangan membokong dirinya, Niscaya jejak kita akan ketahuan olehnya, Bila sampai terjadi kejadian itu, Wah urusan bisa semakin berabe, Aku harus cegah niatnya itu berpikir demikian, Ia lantas berseru dengan hati gelisah. Pengji, dalam keadaan serta situasi ini, Janganlah kau mencari gara-gara yang tak berguna. Kita harus bisa tahan uji dan tahan hinaan, Pikir dan ingatlah terus bahwa tujuan kita adalah memasuki istana terlarang, Janganlah disebabkan urusan kecil mengakibatkan tujuan kita jadi terbengkalai, Pekli pengmengerling sekejap ke arah Siaw Ling, Lalu tersenyum. Yaah sudahlah, Kalau memang to aku sudah mintakan ampun baginya, Untuk sementara waktu kuampuni selembar jiwanya, Aduh, sombongnya, Batin Siaw Ling, Seandainya benar-benar sampai bentroh, Belum tentu kau bisa menandingi kelihayannya, Tentu saja perkataan semacam ini tidak sampai diutarakan keluar hingga mengakibatkan kegusaran darah ayu itu. Menanti dia angkat kepala kembali tampak lahit Bun Hon Tu telah sibuk lagi dengan kertas corat-coretnya, Kim Ho Ahu Jin sama sekala tidak ia gubris. Mungkin Kim Ho Ahu Jin merasa tidak kerasan hanya duduk seorang diri, Ia bangkit dan segera mendekati ke arah Siaw Ling. Pekli pengkerutkan dahinya melihat hal tersebut, Ia melengos dan memandang ke arah air telaga yang bening. Setibanya di hadapan si anak muda itu, Kim Ho Ahu Jin segera menegur, Sudah lama kau bekerja di perkampungan Pek Ho Ah San Cheng Selamanya hamba bekerja dalam lembah ini dengan sorot metu yang tajam bagaikan sepasang pisau belati, Ia tatap wajah Siaw Ling beberapa saat lamanya, Kemudian berkata lagi, Kau mengenakan topeng kulit manusia bukankah begitu sungguh tajam penglihatannya, Perempuan ini tak boleh dipandang enteng, Pikir Siaw Ling dalam hati. Diluaran Ia segera menjawab, Sejak dilahirkan hamba sudah memiliki seraut wajah yang berpenyakitan, Harap Hu Jin memakluminya tadi, Apa yang dibicarakan It Bun Hantu dengan dirimu Tiba-tiba perempuan itu bertanya lirih. Oh oh kita membicarakan soal tentang pencarian pintu masuk istana terlarang, Apa yang dia katakan Ia bilang pekerjaan ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya, Keyakinan sih tidak ada Chiu Ji Chung Chu mengutus kalian berdua melayani kebutuhannya, Apakah Ia pernah pesan kalian untuk mengawasi pula gerak-geriknya? Siaw Ling merasa serba salah untuk menjawab pertanyaan itu, Terpaksa ia tertawa hambar dan membungkam dalam seribu bahasa melihat sikap orang itu, Kim Ho Ah Hu Jin segera tersenyum. Bagus sekali kau pandai sekali menyimpan rahasia, Serunya. Tiba-tiba tangan kanannya laksana kilat berkelebat ke depan mencengkeram raut wajah si anak muda itu. Siaw Ling sangat terkejut. Cepat ia mengingos ke samping melepaskan diri dari ancaman tersebut. Serunya, Hu Jin apa maksudmu kau berhasil menghindarkan diri dari serangan yang kulancarkan secara mendadak? Hal ini membuktikan bahwa kau termasuk jago lihai kelas satu di dalam dunia persilatan, Sahuk perempuan itu sambil tersenyum, Telapak kirinya segera berkelebat kembali mencengkeram raut wajah si anak muda itu. Siaw Ling tarik napas panjangi dan loncat mundur dua langkah ke belakang, Serunya, Hu Jin, kau toh sudah tahu kalau aku adalah anggota perkumpulan Pek Hoa San Cheng, Kenapa kau mempermainkan diriku dengan kera begini rupa setelah seringkali melakukan perjalanan bersama Tiong Chiu Siang, Sepasang pedagang dari Tiong Chiu. Sedikit banyak pengetahuan yang dimiliki pemuda ini telah peroleh banyak kemajuan. Sedik pun tidak salah, ucapan tersebut segera memberikan reaksi yang amat besar. Kim Hoa Hu Jin tidak melancarkan serangan kembali, Sambil tertawa hambar ia cuma bertanya ayoh mengaku dulu, Benarkah kau mengenakan topeng kulit di atas wajahmu setelah Hu Jin mengetahui rahasia itu? Apa gunanya kau mendesak diriku terus-menerus? Kau terlalu pandang rendah orang Syir Bun itu, aku saja bisa mengetahui rahasiamu itu apalagi dia, Mendadak terdengar It Bun Hontu berteriak kesakitan, lalu berseru keras, Kim Hoa Hu Jin, apakah Sen Bok Hang yang suruh kau melakukan perbuatan ini tatkala semua orang angkat kepala, Tampaklah di tangan It Bun Hontu telah bertambah dengan seekor kebuang yang panjangnya mencapai setengah dipal lebih. Kim Hoa Hu Jin tertawa hambar, ia maju menghampiri orang itu sambil ujarnya, Jangan khawatir, asal minum sebutir pil pemunah milik kunis caya racun itu akan musnah dengan sendirinya Walaupun kadar racun kebuangku ini amat hebat, Dengan tenaga luekang It Bun Sian Seng yang sempurna rasanya kau masih mampu untuk bertahan setengah jam lagi. Kenapa musti khawatir sampai begitu rupa menanti It Bun Hontu menekan cekalan tangan kanannya, Tampak kebuang itu dalam keadaan hancur berkeping-keping rontok ke atas tanah. Kiranya ia baru menyadari akan bahaya setelah tubuhnya tergigit oleh kebuang tersebut, Tangannya segera sambar binatang tadi dan hancur lumatkan jadi beberapa bagian. Sungguh keji hati perempuan ini seru peklipeng dengan nada gusar. Siauling khawatir gadis itu menerbitkan keonaran, Cepat-cepat ia maju ke depan dan menghadang di hadapan peklipeng, Bisiknya, pengji mari kita duduk sambil menyaksikan perubahan, Tunggu saja sampai munculnya kesempatan baik dalam pada itu sikap It Bun Hontu masih tetap tenang seperti sedia kalah, Katanya, hujin kau adalah seorang kenamaan, Aku rasa kau pun tak usah membohongi diriku, dengan suara yang diperkerasia lanjutkan, Betulkah Sen Bok Hang yang memerintahkan hujin untuk melepaskan binatang beracun dan melukai diriku Kim Hoa Hujan tertawa. Kau tak perlu menyinggung tentang sentuh acung cu serunya cepat. Kau toh terluka oleh kebuang kunah terimalah obat penawar ini, Sambil berkata ia merogoh sakunya dan ambil keluar sebutir pil warna hijau, Kemudian diangsurkan ke depan. It Bun Hontu menerima obat penawar tadi, Tanpa berpikir panjang ia telan ke dalam perut. Kemudian dengan suara dingin ujarnya kembali, Hujan, kau tidak membiarkan diriku mati tergigit oleh kebuang racunmu itu, Apakah kau tidak takut meninggalkan bibit bencana bagimu di kemudian hari haaah? Haaah, 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 haaah. Kim Hoa Hujan tertawa cekikikan dan menggeleng, Kalau cuma bermusuhan dengan It Bun Hontu sih masih bukan bencana besar bagiku. It Bun Hontu tertawa dingin, ia tidak berbicara lagi. Sambil duduk bersilah orang itu pun mengatur pernapasan. Kim Hoa Hujan kembali tertawa terkekeh-kekeh. It Bun Heng, ajaknya, memang paling bagus kalau kau segera atur pernapasan dan coba memeriksa keadaan seluruh tubuhmu, Siapa tahu kalau masih ada sisa racun kebuang yang tertinggal di dalam tubuhmu. It Bun Hontu sama sekali tidak menggubri sindiran serta ajakan lawan, Dengan mulut membungkam dan matuh, terpejam ia tetap duduk bersilah bagaikan seorang padri. Setengah jam sudah lewat dalam suasana hening, selama ini It Bun Hontu sama sekali tidak buka suara ataupun menggubris perempuan itu, Lama-kelamaan Kim Hoa Hujan jadi jemuh sendiri, tiba-tiba ia putar badan dan berlalu dari situ. Menanti bayangan tubuh Kim Hoa Hujan telah lenyap tak berbekas, It Bun Hontu baru buka matanya dan menggapai si anak muda itu. It Bun Sian Seng, ada urusan apa tanya si Yau Ling sambil maju menghampiri dirinya. Aku tak mau ambil pusing siapakah kau sebenarnya, Dalam hati aku telah ambil keputusan untuk mempercayai dirimu serta bekerja sama dengan dirimu. Bagus sekali kalau kekuatan kita tercerai berai memang sulit untuk meramalkan nasib sendiri, Berbeda kalau kita mau bekerja sama sedikit banyak harapan kita untuk melanjutkan hidup jauh lebih besar. Sekarang aku telah berhasil menemukan letak istana terlarang, Tolong tanya benarkah kau sungguh-sungguh memiliki kunci istana terlarang, Dalam keadaan serta situasi semacam ini apa gunanya aku membohongi diri Sian Seng? Baik kalau memang begitu kita tetapkan saja bila malam telah menjelang tiba nanti kita buka pintu istana terlarang, Ujar It Bun Hantu dengan wajah serius. Sian Seng, apakah kau yakin pintu tersebut berhasil kita temukan aku rasa 80% tak berakah salah lagi, Ia berhenti sebentar untuk tukar napas, kemudian ujarnya lagi, Satu-satunya harapan kita untuk hidup adalah meminjam kehebatan alat rahasia di dalam istana tersebut untuk menghadapi serbuan Sian Bok Hang sekalian, Bagaimana dengan luka racun yang Sian Seng derita tidak menjadi soal, Sebelum istana terlarang dibuka Sian Bok Hang tak mungkin akan cabut jiwaku menurut dugaanku, Setiap gerak gerik dari Sian Seng pada saat ini mungkin telah berada dalam pengawasan mereka, Aku rasa tidak leluasa bagiku untuk berbicara lebih jauh dengan diri Sian Seng perlahan. Lahannya balik kembali ke tempat duduknya semula. Senja menjelang tiba, Seng Surya mulai tenggelam di langit sebelah barat. Pada saat itulah Sian Bok Hang munculkan diri dengan langkah tergopoh-gopoh, Setibanya dihadapan It Bun Hantu segera berseru, It Bun Heng baru saja si Yau te selesai bersemadi aku dengar kau telah dilukai oleh binatang racun milik Kim Ho Ahu Jin, Bagaimana dengan keadaan lukamu sekarang? Aaii keadaanku sudah rada baik kan apalagi setelah menelan obat penawar serta duduk bersemedi, Raganya luka itu sudah sembuh kembali sedia kalah. Apalagi Kim Ho Ahu Jin toh tidak sengaja melepaskan binatang beracun itu untuk menggigit diriku tidak menjadi soal, Tidak menjadi soal, hari sudah hampir malam, silahkan It Bun Heng kembali ke ruang batu untuk beristirahat, Soal pintu masuk istana terlarang kita bicarakan besok pagi saja tak usah tolak It Bun Hantu sambil menggeleng, Si Yau te merasa masih ada sisa racun kebuang yang masih mengeram dalam tubuhku, Mungkin saja duduk di udara terbuka akan menambah kesegaran otaku, Untuk menentukan letak pintu istana terlarang selama ini aku selalu merepotkan Saudara It Bun Heng hal ini sungguh membuat orang Shisen merasa tidak tenteram. Ah ah ah, kau tak perlu sungkan, setelah mendahem ringan, Ia melanjutkan, Toa Chung Chu, lebih baik perintahkan anak buahmu untuk menyingkir dari tempat ini, Kalau aku tak ada urusan penting janganlah orang-orang ganggu ketenanganku, Baik akan aku laksanakan keinginanmu It Bun Heng perhatikan baik-baik kesehatanmu, Jangan sampai terlampau lelah ha ah ah, ha ah, kau ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Toa Chung Chu Yang begitu mendalam atas kesehatanku Sen Bok Heng tidak banyak bicara lagi, Ia putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Dengan pandangan tajam It Bun Heng Chu perhatikan hingga bayangan punggung Sen Bok Heng lenyap dari pandangan kemudian ia pejamkan matu dan bersemedi, Kian lama kian gelap, pemandangan di sekeliling tempat itu pun mulai tertelan oleh kegelapan yang mencekam seluruh jagad. Xiao Ling tahu detik seperti inilah merupakan waktu yang paling penting, Dia harus mempergunakan kesabaran yang paling besar untuk menantikan datangnya kesempatan baik. Kendati hatinya amat gelah lisa hingga sukar terkendalikan namun ia tetap duduk tak berkutik. Pek Li Peng yang duduk di sisi Xiao Ling, kendati harus berada di udara terbuka yang amat dingin namun wajahnya tetap masih tetap tenang-tenang saja, Bahkan senyuman manis seringkali tersungging di ujung bibirnya. Kentongan pertama dengan cepat berlalu, kentongan kedua pun telah tiba, Pada saat itulah perlahan-lahan It Bun Heng Chu bangkit berdiri, Sebagai orang yang berpengalaman dan berotak tajam, setelah bangkit sambil bergendong tangan ia pura-pura berjalan bolak-balik di sekitar situ seakan-akan seseorang yang sedang memikirkan sesuatu. Menanti ia sudah yakin bahwa di sekitar situ tak ada orang, di dekatinya sisi tubuh Xiao Ling sambil berbisik. Kita boleh turun tangan sekarang juga padahal Xiao Ling sudah mengawasi terus gerak-gerik orang itu, Tetapi ia pura-pura seperti baru bangun dari tidurnya, sambil mengucek mati segera bertanya, Jam berapa sekarang kentongan kedua apakah Sian Seng telah berhasil menemukan letak pintu masuk istana terlarang It Bun Heng Chu tidak menjawab, Ia malah balik bertanya, sekarang anak kunci istana terlarang itu berada di mana? Berada dalam sakuku? Bawa kemari ujar orang Si It Bun itu sambil langsurkan tangan kanannya ke muka. Xiao Ling tidak menanggapi perkataan itu, ia angkat kepala dan memeriksa cuaca sebentar, Lalu berkata, oh oh aku sudah akan teringat sesuatu sekarang semestinya aku harus mengganti sebuah totokan yang lain di tubuh Sian Seng, Sebab aku takut bila sampai terjadi sesuatu perubahan dan aku lupa untuk membebaskan jalan darah aneh itu ada kemungkinan kejadian itu malah akan merusak kesehatan badan Sian Seng sambil berbicara tangan kanannya berkelebat menotok kembali sebuah jalan darah aneh di tubuh It Bun Heng Chu, Kemudian membebaskan pula jalan darah aneh yang tertotok sebelumnya It Bun Heng Chu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, Menanti Xiao Ling telah menyelesaikan pekerjaannya ia baru berkata, Sahabat, kau jangan lupa saat ini kita sedang bekerja sama, tak usah khawatir, setelah masuk ke dalam istana terlarang aku pasti akan bebaskan jalan darah di tubuh Sian Seng itu sahabat, Aku hendak memberitahukan pula sesuatu kepadamu, Sen Boa Hang pura-pura bersikap besar jiwa dan menarik semua orang yang mengawasi kita di sekitar tempat ini, Tindakannya itu bukan berarti kita telah terlepas dari pengawasannya, Asal kita lakukan suatu gerakan niscaya laporan itu dengan cepat akan disampaikan ke dalam pelingannya aku mengerti Xiao Ling mengangguk, Justru karena itulah kerjasama di antara kita harus dipererat, Kita hadapi setiap mara bahaya secara bersama dengan begitu semua kesulitan baru bisa kita atasi, Waktu yang tersedia bagi kita tidak terlalu banyak, Kalau kau tidak memiliki anak kunci istana terlarang maka gerakan kita ini sama artinya memberitahukan kepada Sen Boa Hang letak pintu masuk istana tersebut, Sian Seng tak usah kualir, Usai tempat yang kau temukan tidak salah maka anak kunci itu pasti akan kuambil keluar, It Bun Hon Tu tidak mendesak lebih lanjut, Ia berpaling ke arah Pek Lipeng dan ujarnya lagi, Bagaimana dengan Nona ini apakah dia juga ikut, Sungguh lihai orang ini pikir Xiao Ling, Rupanya dia sudah tahu kalau Peng Ji adalah perempuan yang menyaru sebagai lelaki, Sekalipun terkejut, Di luar ia tetap bersikap wajar, Jawabnya, Sudah tentu dia ikut serta bersamaku, Pek Lipeng tersenyum, Ia tetap membungkam, It Bun Hon Tu segera putar badan dan berlalu, Sambil berjalan ia berkata, Jika terjadi perubahan yang ada di luar dugaan sehingga kita semua tertawan oleh Sen Boa Hang, Sudah pasti kalian berdua bakal menemui kematian secara mengerikan dan kau sendiri Masa Sen Boa Hang suka melepaskan dirimu dengan begitu saja Tentu saja aku tidak akan dilepaskan, Tapi paling sedikit aku tak akan dibunuh pada detik itu juga, Itu berarti aku masih punya peluang besar untuk tetap hidup di kolong langit Kalau Sian Seng memang berpendapat demikian seharusnya kau bisa berlega hati Bukan sementara pembicaraan masih berlangsung mereka telah tiba di bawah tebing dekat telaga jernih Bila dugaanku tidak salah kata It Bun Hon Tu, Pintu masuk istana terlarang pastilah berada di bawah pancuran air ini, Mendengar perkataan itu, Siauling segera teringat kembali akan pemandangan burung elang serta ular melingkar yang terpantul di bawah sorot Seng Surya, Ia merasa kemungkinan besar apa yang diduganya adalah benar Maka ia lantas menjawab, Semoga saja apa yang diduga Sian Seng sedikit pun tidak salah Aku pikir semestinya tak berakal salah lagi, Kalau memang begitu aku akan mendaki ke atas untuk periksa keadaan di sekeliling situ, Harap kalian berdua suka menanti sejenak di bawah Tunggu sebentar tiba-tiba It Bun Hon Tu berseru It Bun Sian Seng, Apa yang hendak kau katakan lagi bila kita hanya berdiri di tempat ini saja, Sekalipun diketahui Sen Bok Hang masih ada alasan yang dapat kita jawab, Sebaliknya kalau kau sampai mendaki ke atas dan ditemukan olehnya, Apa yang harus kita jawab Aku rasa Sian Seng tetap punya akal untuk memberi jawaban, Tentu saja kecuali kalau Sian Seng tak sudi memberi jawaban Aku rasa sekalipun kau mendaki ke atas juga tak ada gunanya sambung It Bun Hon Tu cepat, Belum tentu pintu masuk istana dapat kau temukan, Apa gunanya kau musti buang tenaga dengan percuma Lalu bagaimana menurut pendapat Sian Seng serahkan anak kunci istana terlarang itu kepadaku? Biarlah aku yang periksa keadaan situ bagaimana kalau kita naik bersama-sama baiklah, Jawab Pek Bun Hon Tu, Dengan kerahkan ilmu cecak jago tua itu mulai merayap naik ke atas, To aku, bagaimana dengan aku bisik Pek Lipeng? Ayo ikut, mari kita naik bersama-sama Pek Lipeng Segera kerahkan tenaga dan ikut mendaki ke atas tebing, Haruslah diketahui dinding tebing itu bukan saja tegak lurus bagaikan pinggir pisau, Lagi pula banyak ditumbuhi lumut hijau sehingga membuat sekitar tempat itu sangat licin, Kecuali mempergunakan ilmu cakar merayap jangan harap seseorang dapat mendaki ke atas. Kurang lebih lima tombak kemudian, It Bun Hon Tu mulai kepayahan. Napasnya tersengal dan tenaganya makin surup. Xiao Ling segera mengerahkan segenap tenaganya mempercepat gerakan mendakinya ke atas, Dalam waktu singkat ia berhasil mendekati It Bun Hon Tu. Rupanya pemuda ini ada maksud mencari tempat berpijak yang kuat lebih dahulu Kemudian baru membantu It Bun Hon Tu mendaki ke atas, Tangannya bekerja cepat merabah ke sana kemari. Mendadak tangan kanannya menemukan suatu celah kosong, Rupanya sebuah lekukan tebing yang menjorok masuk ke dalam. Kelima jari tangannya segera mencengkeram lekukan tebing tadi dan menekan sekuat tenaga, Tubuhnya dengan cepat terangkat ke atas dan berhasil mencapai lekukan tebing tadi. Dalam pada itu napasit Bun Hon Tu kian bertambah berat, Ia makin tersengkal serta kehabisan tenaga. Xiao Ling tak sempat memeriksa celah lekukan tebing tadi lebih jauh lagi, Dengan sepasang kaki tergantung pada ujung lekukan tebing tadi, Ia jatuhkan badannya ke bawah dan menyambar baju It Bun Hon Tu, Sekali sentak ia sudah angkat tubuh orang itu ke atas tebing. Sementara itu pekli pengpun telah tiba di atas lekukan dinding tebing tersebut. Menyaksikan kelihayan dua orang lawannya, It Bun Hon Tu menarik napas panjang. Sambil menatap Xiao Ling berdua dalam batin pikirnya, Entah siapakah kedua orang ini rupanya ilmu silat yang mereka miliki jauh di atas kepandaianku, Napasnya tetap berjalan normal dan sama sekali tak kedengaran tersengal, Menggunakan kesempatan itu Xiao Ling pun mengawasi pemandangan di sekelilingnya di tengah kegelapan sulit baginya Untuk melihat jelas keadaan di dasar lembah, Menurut perkiraannya di mana mereka berada saat itu kurang lebih enam tombak dari permukaan. A-a-ah rupanya begitu terdengar It Bun Hon Tu bergumam seorang diri. Ada apa cepat si anak muda itu bertanya? Aku pernah berpikir, Andai kata pintu masuk istana terlarang benar-benar terletak di sini, Maka seharusnya di dekat pintu masuk harus ada sebuah tempat untuk berpijak kaki. Jadi maksud sian seng, Pintu masuk istana terlarang pastilah berada di sekitar tempat ini. Aku rasa dugaanku tak berakal salah ya. Rabah dinding tebing di sekitar tempat itu. Lalu sambungnya, Lekuk dinding itu dalamnya tak sampai 1 depa dan tingginya paling bantar 7 depa, Luas permukaan pun hanya 6 depa paling lebih sedikit. Itu pun berarti tempat berpijak tersebut hanya mampu menampung 3-5 orang belaka, Lagi pula orang itu harus memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Menurut dugaanku tempat ini pasti bukan tempat alam, Melainkan hasil karya dari seseorang. Tapi apa maksud orang itu membuat sebuah lekukan tebing di antara dinding bukit yang terjaltanya siyauling? Tentu saja tempat berpijak kaki untuk membuka pintu masuk istana terlarang. Jadi maksud Sian Seng, Pintu itu pasti berada di sebelah kiri atau kanan kita. Sedikit pun tidak salah, Dia ulurkan tangan kanannya ke muka dan menambahkan, Bawa kemari apanya yang bawa kemari. Anak kunci istana terlarang dari dalam saku. Siauling ambil keluar anak kunci itu, Lalu ujarnya, Sian Seng dapatkah kau beritahu kepadaku di mana letak pintu masuk istana terlarang tersebut? Malam sangat gelap, Dari mana aku bisa melihatnya? Ia berhenti sejenak dan menambahkan, Seandainya aku bisa melihat dari bentuk kunci itu, Mungkin saja aku dapat mempergunakan gambaran itu untuk mencari lubang kuncinya di sekitar tempat ini, Kalau ia bersungguh hati akan mengajak kami berdua masuk ke dalam istana terlarang, Tentu saja tak ada salahnya kalau kunci itu kuserahkan kepadanya, Pikir Siauling, Sebaliknya kalau dia bermaksud menipu diriku. Wah, terlalu bahaya kalau kunci tadi kuserahkan kepadanya, Berpikir sampai di situ ia lantas berseru dengan suara hambar, Kunci berada di tanganku harap Sian Seng. Perhatikan dengan seksama, Dengan pandangan tajam Ic Bun Hong Untuk perhatikan bentuk kunci tadi, Lalu ujarnya, Dalam keadaan seperti ini, Masa kau masih belum percaya terhadap diriku? Tanda tanya aku tak ingin terlalu mempercayai orang lain apalagi percaya terhadap Sian Seng. Belum habis perkataan itu di ucapkan, Tiba-tiba dari arah tebing berkumandang datang suara teriakan Seng Bok Hong yang serak-serak basah, Ic Bun Heng, Sudah kau temukan belum pintu masuk istana terlarang? Suaranya nyaring dan tajam. Persis bergema dari bawah tebing di mana beberapa orang itu berada. Ic Bun Heng melirik sekejap ke arah Siaw Ling dengan pandangan dingin, Lalu tanyanya setengah berbisik, Siapakah sebetulnya dirimu kita hadapi dulu Seng Bok Hong? Setelah pintu istana terbuka, Aku pasti akan memberitahukan namaku yang sebenarnya Ic Bun Heng tidak terlalu mendesak, Ia segera menyahut dengan suara keras, Pintu masuk belum berhasil kutemukan, Harap Sen Toa Chung Chu tak usah khawatir hati-hati lahit Bun Heng, Jangan sampai tergelincir dan jatuh ke bawah, Tempat ini aman sekali, Toa Chung Chu tak perlu mengkhawatirkan keselamatanku, Perlulah aku turunkan perintah untuk memasang lampu tidak usah aku cuma ingin menyelidiki letak yang sebenarnya dari pintu masuk istana terlarang. Lebih baik Toa Chung Chu jangan mengganggu perhatianku lagi berbicara sampai di situ, Ia segera pusatkan perhatiannya ke arah dinding tebing dan mencari dengan sungguh hati. Cahaya lampu berkilauan mengusir kegelapan yang mencekam seluruh jagad, Rupanya di bawah tebing telah dipasang sebuah obor raksasa yang terbuat dari bahan khusus, Setelah obor tadi dipasang maka terlibatlah lidah api berkobar mencapai dua depa lebih daerah sekitar puluhan tombak, Seketika terang benderang bagaikan di siang hari saja di bawah tebing berdirilah tujuh delapan orang jago lihai. Orang pertama bukan lain adalah Senbok Hang sedang di sisi tubuhnya berdirilah Tong Lo Tai Tai dari Provinsi Sucuan, Kim Hoa Hujin, Chiu Chau Leong. Leong Bun Siangeng serta Foa Leong salah seorang dari empat mandor selat itu. Enam tujuh dipada sisi beberapa orang itu berdiri seorang pria kekari yang berperawakan tinggi besar, Orang itulah yang mencekal obor raksasa tersebut. Dengan ketajaman Matheson Bo Hang serta bantuan sorot cahaya obor raksasa tadi, Ia berhasil melihat jelas pemandangan di atas tebing tersebut. Segera serunya lantang, tempat kalian bertiga berpijak saat ini adalah sebuah celah tebing yang sama sekali tak terlindung, Bila aku orang Shisen turunkan perintah untuk menyerang kalian dengan senjata rahasia, Mungkin sukar bagi Ed Bun Heng untuk mempertahankan diri terperanjat hati Ed Bun Honshu setelah mendengar ancaman itu, Pikirnya di dalam hati, perkataannya sedikit pun tidak salah seandainya ia menyerang kami dengan anak panah atau senjata rahasia Maka sulit bagiku untuk mempertahankan diri, apa yang harus kulakukan sekarang sekalipun betinnya sangat ketakutan. Di luaran ia tetap mempertahankan ketenangannya, setelah termenung sejenak segera jawabnya, Sebelum aku berhasil temukan letak pintu masuk istana terlarang, Aku harap Toa Chung Chu jangan terburu nafsu dan pikirkan yang bukan-bukan, beberapa patah kata itu amat sederhana, Tapi justru karena kesederhanaan jawaban itu segera memancing rasa curiga Senbok Hong yang licik, Untuk beberapa saat lamanya ia tak dapat menduga kebenaran dari jawaban lawannya. Lebih-lebih Xiao Ling, pada saat ini ia benar-benar merasa sangat khawatir, Ia takut Tong Lo Tai Tai menyerang mereka dengan senjata rahasia beracun, Sebab andai kata terjadi begini maka sulitlah baginya untuk menghindarkan diri. Maka dari itu seluruh perhatiannya segera dipusatkan ke bawah tebing dan mengawasi setiap gerak-gerik dari Senbok Hong, Bawa kemari serulit Bun Hon Tu tiba-tiba. Suaranya lirih dan rupanya ia takut ketahuan gembong iblis itu. Dalam keadaan Xiao Ling tak dapat berpikir panjang lagi, Ia ambil kunci tersebut dan segera diserahkan ke tangan It Bun Hon Tu. Dalam pada itu dari bawah tebing, Mendadak terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian. Tampaklah tubuh Fo Aliong salah seorang di antara empat orang mandor itu meluncur ke tengah udara dan menumbuk di atas dinding tebing, diiringi suara nyaring kepalanya hancur berantakan dan melayanglah jiwa orang itu seketika itu juga. Jelas Senbok Hong telah mencurigai asal-usul dari Xiao Ling serta Pek Lipeng. Ketika ditanyakan kepada Fo Aliong ternyata jawabannya tidak betul, dalam gusarnya Senbok Hong segera melemparkan tubuhnya ke arah dinding tebing. Setelah membinasakan mandornya yang berhianat, Senbok Hong rentangkan lengannya dan melayang naik ke atas dinding tebing, dalam waktu singkat tubuhnya yang tinggi besar itu telah berada dua tombak dari atas permukaan. Pada saat yang bersamaan, Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai pun mengerahkan ilmu cecak merayap mendekati ke atas dinding tebing itu. Perlu diketahui tempat berpijak di mana Xiao Ling sekalian berada saat itu berada pada jarak enam tombak dari atas permukaan, sekalipun seseorang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna juga tak sanggup mencapai tempat itu dalam sekali lompatan. Situasi dalam sekejap metu berubah hebat suasana berubah jadi tegang dan diliputi nafsu membunuh, setiap saat pertarungan sengit mungkin saja akan terjadi. Xiao Ling yang menghadapi situasi semacam ini segera menyadari bahwa pertarungan sengit tak dapat dihindari, segera berkata, Sian Seng pusatkan saja seluruh perhatianmu untuk menemukan letak pintu masuk istana terlarang, serahkan saja orang-orang itu kepadaku, ia berhenti sebentar, lalu tambahnya, Pek Ji, hati-hati dengan senjata rahasia beracun dari Tong Lo Tai Tai, Perhatikan pula binatang beracun milik Kim Ho Ahu Jin Sementara pembicaraan masih berlangsung Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai telah berada pada ketinggian tiga tombak dari permukaan, jaraknya dengan tempat pijakan tersebut tinggal dua tombak lagi. Di bawah sorot cahaya obor yang terang-benderang, kedua belah pihak dapat memperhatikan raut wajah masing-masing dengan jelas. Laksana kilat pekli pengmerogoh ke dalam sakunya mempersiapkan jarum perakhan penggin ciam, hawa mumi dihimpun ke dalam telapak kiri dan siap melancarkan serangan dasyat. Nona cilik yang sedari kecil hidup manja di bawah kasih sayang kedua orang tuanya ini mungkin sudah merasakan pula buruknya situasi yang sedang mereka hadapi, berhadapan muka dengan musuh tangguh kelas satu dari dunia persilatan ia tak berani bertindak gegabah, seluruh perhatiannya dipusatkan ke arah lawan. Itbun hantu sendiri, setelah mencekal kunci wasiat di tangan kirinya ia segera periksa seluruh dinding tembing itu dengan seksama, perhatiannya tidak terpecahkan oleh kehadiran musuh tangguh di tempat itu, sebab ia tahu hanya inilah kesempatan yang paling baik baginya untuk menemukan pintu masuk istana terlarang dan memasuki istana tersebut. Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai segera semakin mendekati beberapa orang itu dari sayap kiri dan kanan, meskipun mereka belum tahu siapakah sebenarnya Siaw Ling serta Pek Lipeng, tapi ditinjau dari kemampuan mereka untuk mendaki ke atas tebing curam tersebut, bisa diduga kalau kedua orang itu bukan manusia sembarangan. Karena itu mereka tak berani mendekati. Pada jarak satu tombak lebih empat lima dipadiri ketiga orang itu, Tong Lo Tai Tai segera menghentikan gerakan tubuhnya, tangan kiri merogoh ke dalam saku ambil keluar sebelah pisau belati dan ditancapkan di atas dinding tebing, sambil berpegang pada gagang tersebut, serunya dingin, It Bun Sian Seng, Siapakah kedua orang pekerja gadungan itu ayoh jawab kemungkinan besar dalam beberapa saat lagi aku akan berhasil menemukan letak pintu masuk istana terlarang, harap lo hujan jangan memecahkan perhatianku serulit bun hantu sambit meneruskan pemeriksaannya di sekitar dinding tebing itu. Siaw Ling sendiri pun mengetahui bahwa makin lama mereka berhasil mengulur waktu semakin besar kesempatan mereka untuk menemukan letak pintu masuk istana terlarang, bila keadaan tidak terlalu mendesak ia bermaksud berdiam diri saja, dengan suara berbisik segera dibisikinya pekli peng, pengji bila mereka turun tangan, lebih baik kita jangan turun tangan terlebih dahulu gadis itu berpaling dan tersenyum sehingga tampaklah sebaris giginya yang putih dan rapih, rupanya ia sama sekali tidak khawatir dan takut menghadapi ancaman bahaya yang berada di depan mata. Sungguh hebat gadis ini puji Siaw Ling di dalam hati, meskipun usianya masih muda ternyata keberaniannya luar biasa sekali, ketika ia menoleh ke arah lain, tampaklah Kim Hoa Hu Jin dengan tangan kiri menempel di atas dinding, tangan kanannya mengambil keluar sebuah kotak kemala dan membuka kotak tadi. Siaw Ling kenali isi kotak tersebut sebagai binatang kesayangan Kim Hoa Hu Jin yang dikenal sebagai ular peksianji, rupanya perempuan itu menyadari akan situasi bahaya yang sedang terjadi. Diancam jiwanya, maka ia bersiap sedia menggunakan ular beracun itu untuk menghadapi lawan. Dan menanti ia melongok pula ke bawah, terlihatlah senbok hang yang sedang mendaki ke atas sudah berada beberapa tombak di bawah kakinya. Rupanya ketiga orang itu tak berani terlalu mendekat ke atas karena belum tahu siapakah sebenarnya Siaw Ling serta Pek Li Peng, sikap mereka masih sangat hati-hati dan diliputi rasa sangsi. Cahaya api yang memancar dari bawah tebing kian lama kian bertambah terang-benderang, beberapa obol raksasa baru telah disiapkan di situ sementara 6-7 orang pria dengan membawa tali temali sedang berlari mendatang, agaknya mereka sedang mempersiapkan tangga kayu untuk mempermudah pendakian tersebut. Siaw Ling segera berpikir kembali setelah meninjau situasi itu, sebelum tangga mereka persiapkan bisa digunakan, jelas tidak leluasa bagi mereka untuk bertempur sambil tangan sebelah mengerahkan ilmu cecak merayap untuk bergelantungan di atas dinding tebing, atau dengan perkataan lain situasi pada saat ini masih menguntungkan bagi pihaku, meskipun luas lekukan tebing ini cuma beberapa depa. Bagaimanapun merupakan tempat berpijak jangkuat, tapi senjata rahasia dari Tong Lo Tai Tai serta binatang beracun dari Kim Ho Ahu Jin sangat berbahaya serangan yang mereka lancarkan berpuluh kali lipat lebih berbahaya dari serangan sesungguhnya. Ya ah, satu-satunya jalan yang harus kulakukan sekarang hanyalah berusaha mencegah Kim Ho Ahu Jin melepaskan binatang beracunnya, dengan begitu sedikit banyak aku telah mengurangi tekanan yang terlampau berat, berpikir sampai di situ dia segera kerahkan ilmu menyampaikan suaranya dan berseru kepada Kim Ho Ahu Jin, cici baik-baikah selama perpisahan, Siaw Ta adalah Siaw Ling, di bawah cahaya lampu abor yang terang-benderang, terlihatlah sekilas rasa kaget berkelebat di atas wajah perempuan itu, kemudian ia tersenyum dan memandang sekejap ke arah pemuda kita. Dari senyuman yang begitu halus dan hangat, Siaw Ling tahu bahwa Kim Ho Ahu Jin masih menaruh rasa persahabaran dengan dirinya, itu berarti pula ia tak akan melancarkan serangan mematikan ke arahnya sedikit banyak ia bisa berlega hati. Seluruh perhatiannya sekarang tinggal dicurahkan untuk menghadapi serangan dari Sen Bo Ahung serta Tong Lo Tai Tai kepada Yit Bun Hon Tu Bisiknya, Yit Bun Sian Seng, sebelum tangga yang mereka buat selesai maka situasi masih menguntungkan bagi kita, aku dapat menghadapi setiap serangan mereka jauh lebih enteng. Sebaliknya kalau tangga yang mereka telah siap hingga mereka punya tempat untuk berpijak maka sulitlah bagi kita untuk menghadapi gempuran mereka. Karena itu alangkah baiknya bila Sian Seng berhasil menemukan pintu masuk istana terlarang sebelum mereka selesaikan tangga-tangga itu sebelum Yit Bun Hon Tu sempat menjawab suara dari Sen Bo Ahung yang telah berteriak lantang kembali, Yit Bun Heng, sudah kau temukan pintu masuk istana terlarang Yit Bun Hon Tu berpaling, ia lihat di mana Sen Bo Ahung berada saat ini hanya tinggal satu tombak jauhnya dari tempat ia berada saat ini, dengan kesempurnaan tenaga dalamnya serangan telapak atau serangan totokan yang ia lancarkan masih mampu mengenai tubuhnya, itu berarti suatu ancaman bahaya maut baginya. Karena terperanjat, tanpa terasa jawabnya, belum berhasil kutemukan tiba-tiba Sen Bo Ahung mengepos tenaga tubuhnya meluncur naik lagi sejauh beberapa depa, hingga jaraknya dengan tempat berpijak itu tinggal satu tombak kurang. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak siauling, secara tiba-tiba ia berhasil menangkap maksud tujuan Sen Bo Ahung yang sebenarnya, agaknya ia hendak meminjam kesempatan selagi bercakap-cakap tubuhnya berusaha semakin mendekat tempat berpijak itu dengan kesempurnaan ilmu silatnya, andai kata ujung jari jagot tersebut berhasil mencapai tepi tempat lekukan tadi, maka sulitlah baginya untuk memaksa gembong iblis itu turun ke bawah. Merasakan betapa berbahayanya situasi itu, tanpa banyak berbicara lagi dia himpun tenaga dalamnya dan segera melancarkan sebuah pukulan dasyat ke bawah. Segulung desiran angin tajam dengan cepat meluncur ke bawah tebing dan mengancam tubuh gembong iblis itu. Sen Bo Ahung, kepala kampung dari perkampungan seratus bunga ini memang luar biasa hebatnya, begitu menyaksikan gerakan tangan siauling batinnya segera menyadari akan marah bahaya yang sedang mengancam keselamatan jiwanya, cepat-cepat ia bergeser ke arah samping. Sekalipun cukup cepat reaksi yang diperlihatkan, tak urung ujung bajunya termakan pula oleh hembusan angin pukulan lawan sekujur tubuhnya segera bergoncang keras. Andai kata ia tidak cepat-cepat menggeserkan tubuhnya ke samping, pukulan dari siauling itu niscaya telah berhasil memaksa tubuhnya terpukul jatuh ke bawah tebing. Siapa kau hardi Sen Bo Ahung kemudian setelah berhasil meloloskan diri dari ancaman. Siauling tertawa dingin, ia tetap membungkam. Melihat hal itu Sen Bo Hong naik pitam, ia segera berpaling ke arah Tong Lo Tai Tai serta Kim Ho Ahu Jin sambil teriaknya, serang mereka dengan kera keji apapun Tong Lo Tai Tai mengiakan, telapak kanannya segera diayun ke muka, tiga titik cahaya tajam laksana kilat meluncur ke arah lekukan tebing tersebut. Siauling ayun telapak kanannya melancarkan sebuah pukulan udara kosong menghantam tubuh Tong Lo Tai Tai, pada saat yang bersamaan pula dia meraup ke depan, telapak kirinya diayun ke muka menyambar datangnya ketiga buah titik bintang tersebut. Di antara jago-jago lihai dunia persilatan memang tidak sedikit terdapat jago yang pandai menangkap senjata rahasia. Walaupun begitu kepandaian mereka hanya terbatas di dalam menangkap senjata rahasia yang agak besar, sebangsa anak panah dan lainnya jarang di antara mereka mampu menangkap senjata rahasia kecil seperti paku atau jarum, apalagi yang dihadapi adalah Tong Lo Tai Tai cakal bakal keluarga Tong yang tersohor akan ilmu senjata rahasianya. Sereaet! 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 Di tengah suara dentingannya ring, ketiga batang cahaya bintang itu tau-tau sudah berhasil dipukul rontok oleh Syauling.